Ajang masyarakat mencegah stunting, Bupati Bungo serahkan bantuan gizi makanan tambahan untuk anak stunting. Pemerintah Kabupaten Bungo terus berupaya mengurangi jumlah stunting dan mencegah pemicunya melalui program bantuan gizi dan juga makanan tambahan bagi anak stunting. Dalam memberian bantuan makanan tambahan bagi anak stunting tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati serta Ketua TPPKK Bungo. Bupati Bungo Mas Huri dalam sambutnya mengatakan dalam rangka menekan laju angka stunting yang sudah ada. Maka diperlukan langkah konkret yang harus dilakukan sejak dini ketika pasangan muda akan menikah. Ibu mengandung hingga melahirkan tidak hanya memberikan asupan makanan, akan tetapi juga mampu mencegah terjadinya stunting sehingga diperlukan penyuluhan stunting. Sosialisasi dan edukasi di lapangan bagi petugas kesehatan termasuk Datuk Rio yang harus berperan aktif dari tingkat kejamatan, kelurahan hingga dusun di masing-masing posyandu. Dengan kata kuncinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani terkait stunting. Sosialisasi bagi pasangan-pasangan muda atau keluarga harapan bagaimana memang memelihara anak-anak kita dari dalam kandung. Alhamdulillah data menunjukkan penurunan itu dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Secara perjalanan, baik secara nasional, profisi, walaupun di dusun ini. Semua dusun yang punya anaknya yang salju. Dan satu dusun mungkin hanya tidak banyak, mungkin dua orang, empat orang. Nah ini menjadi perhatian khusus bagi kita. Kami juga berharap komitmen dari Datuk Rio, kalau ada tiga orang, empat orang kita fokuskan. Ada juga yang program-program yang 30% atau berapa persen untuk tambahan makanan hidup atau ditogulukan untuk penguatan di ekonomi masyarakat. Kita fokuskan untuk stunting. Sementara itu, PMK Bungo dalam persoalan stunting ini, pihak tim percepatan penurunan stunting melihat penyebab dari stunting. Dengan menyasar kepada para anak dengan memberikan asupan gizi dan makanan tambahan di setiap posi andu dan bagi remaja dengan memberikan tablet tambah darah bagi remaja putri seminggu sekali. Selama 90 hari yang dilakukan di sekolah-sekolah dengan program aksi bergizi. Selain itu, untuk Kabupaten Bungo saat ini angka stunting berada di angka 15%. Dengan target di tahun 2024, angka stunting Bungo bisa di angka 13%. Dari Kabupaten Bungo, Tidia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.